Baik, ini ada mixer dan juga sound card yang mana ini digunakan untuk mengatur semua audio yang akan diolah di komputer kita. Nah, di mixer ini ada 3 bagian. Ada input, olah, dan juga outputnya. Nah, yang pertama kita untuk mengoperasikan ini, kita harus menyalakan terlebih dahulu. Di belakang ini ada tombol, kita nyalakan dulu. Baik, sudah menyalakan. Input itu, di sini ada 4, maaf. 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah input seperti mic, seperti alat musik, dan lain sebagainya untuk masuk ke dalam sini. Nah, kita melihat ini dalam bentuk line ya, teman-teman. Jadi, bagian input ini diolah oleh bagian yang ada di sini. Yang kedua, input line kedua, bagian ini, ketiga, bagian ini, dan seterusnya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi, yang di input, misalkan suara mic. Nah, di sini kita bisa mengatur frekuensi dari suara yang ditangkap. Karena dalam mengolah audio, pada dasarnya adalah mengolah frekuensi. Di sini ada frekuensi yang tinggi, artinya kita bisa mengatur, atau dalam hal ini kita bisa memotong frekuensi di atas, yang mana di sini dikatakan bisa memotong sampai 10.000 kHz. Yang di sini ada mid, yaitu frekuensi tengah, itu antara di sini dikatakan mid-15 sampai 2.500 kHz. Dan ini ada low. Low di sini kita bisa katakan sebagai bass. Jadi, frekuensi-frekuensi bawah itu bisa kita potong dengan yang low ini. Baik. Jadi, mungkin teman-teman pernah ketika merekam audio, terjadi yang namanya noise, itu bisa diakali dengan mengatur frekuensi bawah ini ke ambang batas di mana noise itu sudah tidak terekam lagi. Seperti itu. Nah, karena mixer ini outputnya adalah untuk ke komputer, maka ada kabel USB, yang ini digunakan untuk menyambungkan antara mixer dengan komputer. Artinya, pengolahan audio atau rekaman itu bisa dilakukan di dalam laptop atau personal komputer teman-teman. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.